5 Cara Menanam Bit Merah Paling Mudah Mengingat jenis sayur beraneka ragam. Banyak sekali jenis sayur yang memiliki keunikan yang menjadi daya tariknya selain karena rasa dan cara pengolahan yang terbilang sederhana. Salah satu dari sayuran yang unik dan menarik perhatian banyak orang yaitu bit. Buah bit memiliki keunikan pada warnanya. Sebenarnya merupakan salah satu sayuran dengan jenis umbi-umbian. Ada dua macam buah bit yang ada di pasaran, yaitu buah bit merah dan ungu. Warnanya yang merah ataupun ungu mulai dari kulit umbi hingga umbinya membuat banyak orang tertarik dan menjadikannya sebagai bahan olahan makanan di berbagai macam acara. Tidak hanya digunakan sebagai bahan olahan makanan saja. Buah bit terkadang bisa dijadikan obat tradisional dan pewarna makanan agar makanan terlihat cantik. Selain itu kandungan gizi yang terdapat dalam buah bit sangat baik untuk kesehatan tubuh Anda. Banyaknya zat gizi yang terdapat dalam buah bit. Membuat buah ini sangat layak dan baik untuk Anda konsumsi. Walaupun begitu, seperti yang Anda ketahui bahwa harga buah bit ini sangatlah mahal disbanding dengan sayuran. Lainnya, walaupun di pasaran sendiri telah banyak orang yang menjual buah bit, khususnya buah bit merah. Untuk Anda yang ingin mengkonsumsi buah bit merah, Anda tidak perlu khawatir lagi terhadap harga di pasaran saat ini. Anda bisa mendapatkan buah bit dengan mudah tanpa harus menguras kantong Anda. Caranya sangatlah mudah dan sederhana. Anda hanya perlu menanam buah bit merah di pekarangan ataupun di pot. Tidak hanya bisa mengkonsumsinya secara cuma-cuma. Anda juga bisa menjualnya di pasar sehingga Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan berikut merupakan cara menanam bit merah yang berbeda dengan cara menanam kentang dengan sederhana dan mudah. 1. Bibit-bit merah Langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam menanam buah bit hampir sama dengan cara menanam pala adalah menyiapkan bibitnya. Ada dua jenis bibit yang bisa Anda siapkan. Jenis pertama adalah bibit yang berupa benih yang bisa Anda dapatkan di toko-toko pertanian. Ataupun toko bibit dan yang kedua merupakan bibit-buah bit yang Anda ambil dari umbinya langsung. Ini juga bisa Anda dapatkan di toko-toko pertanian. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rinciannya. Untuk bibit-buah bit yang Anda ambil dari benih, Anda harus melakukan penyemayan terlebih dahulu. Proses penyemayan tentunya dapat Anda lakukan sebulan sebelum masa tanam. Dan penyemayan dapat dilakukan hingga bibit siap dan layak untuk ditanam dengan ketentuan bibit. Telah bertunas dan mencapai ketinggian kurang lebih hingga 5 atau 10 cm. Setelah proses penyemayan, barulah Anda dapat melakukan proses pemindahan atau penanaman. Dan untuk Anda yang mengambil bibit dari umbinya, Anda sudah bisa menanamnya langsung pada lahan tanam. Sebelumnya, pisah-pisahkan terlebih dahulu tunas bibit yang menempel pada umbi untuk ditanam. 2. Lahan tanam bit merah Langkah berikutnya, Anda sudah bisa mulai untuk menyiapkan lahan tanam. Untuk menyiapkan lahan tanam, Anda juga harus memperhatikan lokasi lahan tanam yang cocok terkebi dahulu. Berikut merupakan langkah mudah yang dapat Anda ikuti. Perhatikan suhu di sekitar lokasi lahan tanam ini hampir sama dengan cara menanam kedelai. Ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan umbi. Pastikan suhu menyerupai suhu kamar yaitu sekitar 20 hingga 24 derajat Celcius. Perhatikan kesuburan, kelembaban, dan petanah lahan tanam. Petanah yang baik untuk menanam buah bit yaitu berkadar asam sekitar 6 hingga 7. Pastikan tanah gembur dan subur. Anda disarankan untuk menggemburkan serta membalik-balikan tanah menggunakan sekop ataupun cangkul. Terlebih dahulu, ini bertujuan agar tanah mudah untuk ditanami. Sembari Anda menggemburkan tanah, Anda juga diharuskan untuk memupuknya terlebih dahulu menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk. Kompos agar tanah ternutrisi dengan baik. Jika Anda tidak memiliki lahan yang cukup untuk menanamnya, Anda juga bisa menanam bit merah di dalam pot. Pot yang digunakan haruslah pot yang berukuran besar dengan diameter kurang lebih sekitar 20 cm. Dengan kedalaman 20 cm juga. Untuk menanam di dalam pot, Anda hanya tinggal mengisinya dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang ataupun pupuk. Kompos terlebih dahulu. 3. Penanaman bit merah Ada dua macam cara menanam bit merah yaitu dengan ditanam di lahan terbuka seperti di pekarangan. Ataupun kebun dan di dalam pot. Kedua cara ini sebenarnya hampir sama hanya media dan perawatannya saja yang berbeda. Untuk menanam bit merah di dalam pot, Anda hanya tinggal memasukkan bibit-bit merah yang layak dan siap tanam ke dalam pot yang telah Anda isi dengan tanah campuran pupuk sebelumnya. Lalu Anda tinggal melakukan perawatan agar hasil panen Anda berkualitas. Sedangkan jika Anda menanam bit merah di pekarangan atau kebun. Berikut adalah langkah yang sederhana. Buatlah lubang tanam terlebih dahulu dan beri jarak pada setiap lubang tanam. Kurang lebih sekitar 10 hingga 20 cm. Sebelumnya jangan lupa buatlah gundukan-gundukan pada lahan tanam. Tanam bibit-buah bit yang telah Anda siapkan dan timbun akarnya menggunakan tanah campuran pupuk yang telah Anda siapkan. Tambahkan musa organik untuk mempermudah Anda dalam proses perawatan seperti jerami. 4. Perawatan tanaman bit merah Cara merawat tanaman bit yang telah Anda tanam tentu berbeda dengan cara menanam bunga krokot. Ataupun jenis tanaman lain. Anda harus melakukan penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penyiangan serta membas mihama ataupun gulema yang dapat menyerang tanaman. Berikut merupakan langkah mudah dalam merawat tanaman bit. Penyiraman pada tanaman bit harus Anda lakukan secara rutin maksimal sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Pemupukan lanjutan harus Anda berikan setiap 2 minggu setelah masa tanam dan sembari Anda memupuk. Anda juga diharuskan membersihkan gulema yang tumbuh di sekitar lahan tanam. Pemangkasan dapat Anda lakukan setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Pangkaslah daun yang sudah tua dan biarkan daun muda yang ada. Untuk satu tanaman Anda hanya dapat menyisakan kurang lebih sekitar 3 hingga 5 helai daun agar proses pertumbuhan umbi tidak terganggu. Untuk memberantas serta mencegah hama Anda bisa menggunakan pesticida secukupnya saja. 5. Panen bit merah Setelah Anda berhasil memanen bit merah, Anda sudah dapat mulai memanen bit setelah kurang lebih berumur 8 minggu setelah masa tanam. Memanen bit sangat mudah seperti pada cara menanam labu air berikut adalah cara mudah memanen bit merah. Perhatikanlah tanaman bit Anda. Bila bagian umbi atau akar sudah mulai sedikit muncul di permukaan tanah, maka Anda sudah dapat memanennya. Lakukan pemanenan dengan darah mencabut tanaman secara perlahan. Selain mencabut, agar lebih mudah Anda bisa menggunakan sekop ataupun garpu tanaman. Inilah 5 cara menanam bit merah paling mudah. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!